Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 6. Yesus memberi makanan kepada lebih dari 5.000 orang. Setelah itu, Yesus pergi menyeberani Danau Galilea, yang juga disebut Danau Tiberias. Banyak orang mengikuti Yesus karena mujizat-mujizat kesembuhan yang ia lakukan. Lalu Yesus naik ke bukit dan duduk di sana bersama murid-muridnya. Saat itu perayaan pascah sudah dekat. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang datang kepadanya. Lalu ia berkata kepada Filipus, Di mana kita dapat membeli roti supaya semua orang ini bisa makan? Ia menanyakan hal itu untuk menguji Filipus karena ia sendiri sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Filipus menjawab, Uang 200 dinar tidak akan cukup untuk membeli roti. Itu pun kalau setiap orang hanya makan secuil roti saja. Salah seorang muridnya, yaitu Andrea, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini? Yesus berkata, Suruhlah semua orang duduk. Di tempat itu terdapat banyak rumput dan kira-kira ada lima ribu orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti-roti dan mengucap syukur atasnya. Setelah itu dibagikannya kepada mereka yang duduk. Hal yang sama ia lakukan dengan ikan-ikan itu. Ia membagikan sebanyak yang mereka inginkan. Sesudah semua orang makan kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah semua potongan-potongan roti dan ikan yang tersisa supaya jangan ada yang terbuang. Mereka mengumpulkan semuanya dan mengisi dua belas keranjang dengan sisa potongan dari lima roti yang telah mereka makan. Setelah orang-orang melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata, Sungguh, ia ini nabi yang dijanjikan untuk datang ke dalam dunia. Yesus tahu bahwa orang banyak itu berencana untuk datang dan memaksanya menjadi raja mereka. Karena itu, Yesus segera pergi menyingkir lagi ke bukit sendirian. Yesus berjalan di atas air. Ketika hari menjelang malam, para murid turun dari bukit menuju ke Danau Galilea. Dari sana mereka naik ke sebuah perahu dan pergi menyeberangi danau menuju kota Kapernaum. Pada saat itu, hari sudah mulai gelap. Tetapi Yesus belum juga datang menemui mereka. Angin mulai bertiup sangat kencang sehingga gelombang danau semakin besar. Setelah mendayung perahu sejauh kira-kira enam kilometer, mereka melihat Yesus mendekati perahu dengan berjalan di atas air. Maka mereka menjadi sangat takut. Tetapi Yesus berkata, Jangan takut, ini aku. Maka dengan senang hati mereka menerima Yesus masuk ke dalam perahu. Segera perahu sampai ke daratan, ke tempat yang mereka tuju. Orang banyak mencari Yesus. Keesokan harinya, kumpulan orang yang sebelumnya masih tinggal di seberang danau menyadari hanya ada satu perahu di situ. Sedangkan Yesus tidak ikut naik perahu bersama murid-muridnya karena murid-muridnya pergi sendiri. Tetapi beberapa perahu lain datang dari Danau Tiberias dan berhenti di dekat tempat di mana Tuhan memberi makan roti kepada orang banyak setelah ia mengucapkan syukur atasnya. Jadi ketika orang banyak menyadari bahwa Yesus dan para muridnya tidak ada di situ, mereka pun naik ke perahu-perahu tadi dan pergi ke kota Kapernaum mencari Yesus. Yesus roti hidup Saat mereka menemukan Yesus di seberang danau, mereka bertanya kepadanya, Guru, kapankah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena melihat mujizat, tetapi karena roti yang kamu makan dan membuatmu kenyang. Jangan kamu bekerja untuk makanan yang bisa menjadi busuk dan rusak, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bisa membuatmu bertahan sampai pada kehidupan yang abadi, yaitu makanan yang akan diberikan oleh anak manusia yang telah dimeteraikan oleh Allah Bapak. Maka orang banyak itu bertanya kepada Yesus, Apa yang harus kami lakukan untuk mengerjakan pekerjaan yang Allah inginkan? Yesus menjawab, Inilah pekerjaan yang diinginkan Allah, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Maka mereka bertanya, Tanda ajaib apakah yang akan kau tunjukkan supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Apa yang akan kau lakukan? Nenekmu yang kami makan mana di padang gurun? Seperti yang tertulis dalam kitab suci, Musa memberi roti dari surga untuk mereka makan. Yesus berkata, Sesungguhnya bukan Musa yang memberimu roti dari surga, Tetapi Bapakku yang memberimu roti sejati yang dari surga. Sebab roti yang dari Allah itu adalah Ia yang telah turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mereka berkata, Tuhan, Berikanlah roti itu kepada kami selamanya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup itu. Siapa yang datang kepadaku, Ia tidak akan lapar lagi. Siapa yang percaya kepadaku, Ia tidak akan haus lagi. Tetapi, Seperti yang telah kukatakan kepadamu, Kamu telah melihat aku, Dan kamu tetap tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku. Orang yang datang kepadaku tidak akan pernah kutolak. Sebab, Aku turun dari surga tidak untuk melakukan apa yang kuinginkan, Tetapi apa yang diinginkan Bapak yang mengutus aku. Inilah keinginan Bapak yang mengutus aku. Aku tidak boleh kehilangan satupun dari semua orang yang Ia berikan kepadaku, Karena aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Inilah yang diinginkan Bapak yang mengutus aku, Bahwa setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, Akan menerima hidup yang abadi, Dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Mulailah orang-orang Yahudi mengerutu setelah Yesus berkata, Akulah roti yang turun dari surga. Mereka berkata, Bukankah dia ini Yesus, Anak Yusuf yang Bapak ibunya kita kenal? Bagaimana mungkin ia sekarang berkata, Aku turun dari surga. Maka Yesus pun menjawab mereka, Berhentilah mengerutu satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Kecuali Bapak yang membawa dia kepadaku, Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Hal ini tertulis dalam kitab para nabi. Allah akan mengajar mereka semua. Jadi setiap orang yang mendengar dari Bapak dan belajar dari dia, Akan datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapak, Kecuali dia yang datang dari Allah. Hanya dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Orang yang percaya kepadaku akan memiliki hidup yang abadi. Akulah roti hidup itu. Nenek moyangmu makan mana ketika ada di padang gurun, Tetapi mereka akhirnya mati. Tetapi, Inilah roti yang turun dari surga dan orang yang makan roti itu tidak akan mati. Akulah roti hidup itu yang turun dari surga. Jika ada orang makan roti itu, Ia akan hidup selamanya. Dan roti itu adalah tubuhku yang akan kuberikan untuk kehidupan di dunia ini. Seketika itu juga, Orang-orang Yahudi mulai saling berdebat. Katanya, Bagaimana orang ini dapat memberikan tubuhnya untuk kita makan? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, Kamu tidak memiliki hidup. Setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku, Ia mendapatkan hidup abadi. Dan aku akan membangkitkan dia dari kematian pada akhir zaman. Sebab tubuhku adalah makanan yang sejati, Dan darahku adalah minuman yang sejati. Setiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku, Tinggal di dalam aku, Dan aku tinggal di dalam dia. Sebagaimana Bapak yang hidup mengutus aku, Dan aku hidup karena Bapak. Begitu juga orang yang makan dari aku, Ia akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga. Tidak sama seperti mana yang dimakan oleh nenek moyangmu, Karena mereka akhirnya tetap mati. Tetapi, Ia yang makan roti ini akan hidup abadi. Yesus mengatakan hal-hal ini Pada saat ia sedang mengajar di rumah ibadah di kota Kapernaum. Banyak pengikut yang meninggalkan Yesus. Ketika murid-murid Yesus mendengar hal ini, Banyak dari mereka berkata, Ajaran ini terlalu keras. Siapa yang tahan mendengarnya? Ketika Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya mengeluh mengenai masalah itu, Ia berkata, Apakah kamu tersinggung dengan ajaran ini? Apalagi kalau nanti kamu melihat anak manusia naik kembali ke tempat asalnya. Roh lah yang memberi hidup, Sedangkan tubuh tidak ada gunanya. Ajaran yang kusampaikan kepadamu adalah roh yang memberi hidup. Tetapi ada di antara kamu yang tidak percaya. Karena sejak semula, Yesus sudah tahu siapa dari mereka yang tidak percaya Dan siapa yang akan mengkhianatinya. Yesus menambahkan, Itulah sebabnya aku katakan, Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Kecuali dimungkinkan oleh Bapak. Sejak itu, Banyak murid yang meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikut dia. Yesus bertanya kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak pergi juga? Simon Petrus menjawabnya, Tuhan, Kepada siapa kami akan pergi? Engkau lah yang memiliki firman Yang memberi hidup abadi. Kami telah menjadi percaya Dan kami tahu bahwa engkau lah yang kudus dari Allah. Yesus menjawab, Bukankah aku sendiri yang memilih kamu, Dua belas orang muridku? Tetapi, Satu di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkan adalah Judas, Anak Simon Iskariot. Karena Judas lah murid yang akan mengkhianati Yesus. Iskariot. Anak Simon Iskariot. Bukankah aku sendiri yang memilih. Lihatlah.